Oke kembali di B Channel, kali ini adalah Mercedes-Benz AMG GTS dan ini unitnya ada di Prestige Fluid, ini unit tahun 2015 ya pre-ohm, harganya dia 4,4 miliar tapi itu masih hitungan off the road, untuk kontak marketingnya bisa cek di deskripsi ya. Headlampnya disini LED dengan DRL, unik nih ya bentuknya, di bawahnya nih bumper khas AMG juga dia gak ada vokan depan tapi disini ada banyak sensor depan, di emblem disini juga ada emblem AMG dan ciri khas AMG dia logo 3 pointed star nya yang besar di tengah. Untuk mesinnya, dia V8, twin turbo, 4000 cc, tenaganya 515 hp, torsinya 671 Nm, ini bahkan turbo nya keliatan banget nih, 2 turbo nya. Disini kap mesin tentunya sudah dicat dan sudah ada perdam termasuk mesinnya, bahkan disini juga yang handcraft ya, bayi. Martin, Jerman. Untuk peleknya, disini sudah pakai kepunyaan fosen ya, kaliper nya nih, AMG dan cakram nya juga yang model drill, ban nya disini pakai Pirelli P0, dengan profil ban 255-30 ZR20. Ini ya, V8 biturbo, side fan nya ini mesinnya. Dia juga cantik spionnya, black glossy dengan send LED dan tangkainya di pintu. Di atas nih, atap panoramik, handle nya, aksen chrome nya gak full, cuma di atas, yang tengahnya sewarna body, dengan aksen smart key ya, model sentuh. Ini juga frameless. Untuk interior, kulit ya bahan yang disini, sampai ke atas ini dia soft touch, ada tombol power door lock, speaker nya boom master, ini door handle nya juga kayak aluminium. Di bawahnya sini, saklar, power window, lengkap dengan electric mirror dan sudah electric retract, disini juga ada aksen karbon ya, armrest nya kulit dengan jahitan warna coklat. Nah, uniknya juga ini ya, seat back pocket nya kulit bentur, tapi imut banget bentuknya. Ada seal plate AMG, karbon, disini pedal nya aluminium, untuk tuas pembuka kap mesin dari sisi kiri ya, disini gak ada. Ini ada airbag untuk lutut pengemudi ya, emboss nya ini ya, electric park brake, ini untuk buka bagasi, bisa tombol dari sini. Headlamp sudah auto, lengkap dengan posisi lampu parkir dan pok lamp belakang. Kulit dengan stitching warna coklat, sampai kesini stitching warna coklat nya. Kisi AC, black glossy. Sekarang kita coba ke dalam. Setir nya juga sporty, dia flat bottom. Dengan D-Boss AMG, disini airbag CC driver. Dan ini untuk MID ya, coba kita start up dulu. Disini start up nya, ini start nya. Dalam kondisi pintu terbuka. Nah itu, suaranya sangat banget ya. Nah ini, untuk MID yang di sisi kiri setir. Ada menu setting. Assistance. Ada collision warning segala macam ya. Disini instrumen cluster nya juga. Brightness bisa diatur. Setting. Limit speed bisa diatur. Dan kalau kita balik ke home, disini ada navigasi, radio, media, koneksi ini ya. Ada menu MG, ini yang perlu kita tahu. Nah disini ada kecepatan format digital, ada boost nya juga ya. Kalau di gas. Nah itu suaranya sangat banget. Ini ada G sensor ya. Settingan mesin, suspensi, semua bisa diatur. Disini individual. Ini lagi mode comfort semua. Lap timer. Tadi ini ada shortcut nya sendiri ya. Nah ini. Ini bisa manual. Yang di kiri ini pedal shift untuk menurunkan. Dia disini saklar wiper dan lampu shine. Untuk pengaturan setir tentunya elektrik. Dari sini nih tuas yang kecil ngumpet. Tilt. Dan juga telescopic. Disini ada cruise control di kanan. Pedal shift untuk menaikkan. Dan juga... Ini tuas transmisi nya. Ada biasa normal di tengah ya. Nggak kayak mercy pada umumnya. Dashboard nya juga kulit. Dengan stitching warna gold. Ini dia head unit nya model floating. Dan kisi AC di tengah nih. Empat. Dengan aksen karbon. Finishing black glossy. Di tengahnya ini ada ring silver nya ya. Nah ini ya. Dia dual zone ya. Driver penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing. Nah itu layar AC nya. Sinkron ke atas. Nah ini. Untuk di menu menu. Layar di atas. Di commandernya. Yang di bawah AC. Jadi antara penumpang depan bisa set suhu udara sendiri-sendiri ya. Sama driver bisa beda. Nah ini. Ini untuk ke tracklist. Nah itu ya. Bisa navigasi radio, telepon. Masuk ke menu. Vehicle. Untuk disini juga ada laci penyimpanan. Aksen nya karbon. Di bawahnya ada dua buah cup holder. Dengan socket lighter. Ini agak ngumpet. Serta ini model sliding ya tutupnya. Nah itu. Nah itu. Ini tadi ya. Untuk commander dari di atas. Nah ini. Ini drive mode nya ya. Ada sport. Jadi kalau digeser langsung tampil sport. Sport plus suaranya langsung beda. Bahkan ada mode race. Keren banget. Kalau kita balik ke sport. Nah suaranya langsung kalem. Jadi dia kayak ada pengaturan di muffler nya ya. Ini comfort. Dan ini individual bisa di setting masing-masing. Di bawahnya tadi ada tombol start stop nya. Ada vehicle stability control bisa di off. Ini setting suspensinya ya. Nah ini. Shifter nya tetep disini. Yang pendek ini. Unik. Untuk posisi P dia dipencet. Nah ini muffler nya tuh beda ya suaranya. Kalau di aktifkan dia tuh suara output nya beda. Disini ada idling start stop. Nah ini pengaturan manual nya. Ini untuk head unit. On off nya. On off layar juga. Nah ini juga nih. Di emboss tulisan AMG. Dan di bawahnya ada. USB 2 buah. SD card. Tetep ada slot kuncinya ya. Unik disini nih. Slot kuncinya. Disini ada power outlet. 12 volt. Ini juga bagus. Dilapis bahan sejenis blue draw. Walaupun sebenernya kuncinya gak perlu dicolok. Jok nya nih. Model bucket sheet. Dengan logo AMG. Dan disini finishing nya aluminium. Atap kaca panoramik ya. Yang bisa dibuka tutup. Dan disini ada sensor parkir belakang. Ada sun visor. Tamatin dulu ya. Sun visor sih penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu diatasnya. Disini ada heater seat ya. Untuk penumpang depan. Maupun untuk driver. Sensor parkir. Serta ini untuk spoiler belakang ya. Hazard juga unik posisinya disini. Lampu baca. Kiri kanan nih ya. Yang dibawah sini nih. Ini lampu bacanya. Serta ada lampu kabin yang diatas. Sepion tengah disini auto dimming. Sun visor CC driver juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu diatasnya. Oke. Untuk bahan dashboard dia soft touch. Dengan stitching warna coklat. Laci dia soft opening. Dan di dalamnya ada bahan sejenis blue drew. Ini tadi aksen karbonnya ya. Di bawah armrest. Ini dua penumpang aja ya. Di belakang sini bagasi. Ini ada karbon. Palang besinya. Untuk pengaturan kursi. Juga bukan dari door trim layaknya mercy lainnya ya. Dia dari sini. Dan ada tiga memory slot. Ini juga ada pengaturan. Untuk ini ya. Jepitnya. Supaya lebih memeluk badan. Dan dia seatbeltnya ada disini nih. Ikut ke kursi. Ini airbag di kiri kanan kursi. Dan karena frameless. Dia baru merapat kacanya ketika pintu dirapatin. Nah itu. Buka bagasinya. Bisa ada remote. Nah ini. Dan ini spoiler tadi yang bisa dinaikin ke atas. Ini ya tipenya GTS. Dan dia ini kayak lift bag ya. Sampai kaca belakangnya terangkat. Disini juga ada separator. Nah ini. Serta ini bagasinya. Di sebelah kiri ada kargonet. Yang sebelah kanan ada ini ya. Subwoofer nih biasanya di bagasi. Luas sebenarnya bagasinya ini. Walaupun gak terlalu dalam. Ada lampu juga disini sudah LED. Dan ini desain dari stop lampnya. Serta ada sensor parkir. Empat titik. Ada reflektor. Dan ini markernya nih. Desain markernya. Sekarang coba kita. Nyalakan lampunya. Serta lampu side nya. Nah ini. Lampu side nya di atas tadi yang unik hazard. Oke. Ini ya. Stop lampnya LED bar. Lampu side nya juga LED. Dengan banyak titik. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Mercedes Benz. Mercedes Benz. AMG. Mercedes Benz. AMG. terbuka kayak gini nih penampakannya ketika terbuka dan bisa diatur juga ya klapnya sudutnya serta band di belakang juga beda ya profil bandnya dia lebih lebar yang di belakang ini pakai 30525 ZR21